Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Triseteh. Nah, di video kali ini aku bakal sharing pengalamanku mengikuti seleksi PPNPN, ATR, BPN untuk Jabatan Asisten Pengadministrasi Umum. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oh ya, untuk yang pertama mungkin akan aku jelaskan dulu apa PPNPN itu. Jadi PPNPN itu adalah pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Jadinya nanti itu semacam kontrak kerja selama satu tahun mungkin akan diperpanjang setiap setahun sekali. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi dia pegawainya pemerintah tapi bukan pegawai negeri. Oke, untuk pengumuman lowongan yang ada di ATR BPN itu bisa kalian cek di Instagram ataupun di website ATR BPN, baik itu ATR BPN Pusat maupun ATR BPN Daerah. Kemudian untuk kualifikasi dari jabatan yang dilamar itu biasanya berbeda-beda ya, tergantung jabatannya apa. Dan bahkan untuk jabatan yang sama, jabatan asisten pengadministrasi umum misalnya, itu kalau misalnya kalian apply-nya di daerah yang berbeda, maka kualifikasinya juga berbeda. Misalnya di daerah A kualifikasinya harus S1 hukum. Nah, kalau di daerah B bisa aja itu kualifikasinya adalah S1 semua jurusan. Jadi nggak ada patokan yang sama untuk di setiap daerah. Oke, untuk tahapan tesnya, itu kalau dari yang aku ikutin itu kurang lebih ada tiga. Yang pertama itu seleksi berkas, kemudian yang kedua tes CBT, dan yang ketiga itu ada tes interview. Tapi ini tergantung dari masing-masing daerah ya, biasanya mungkin ada tes bidang, tes kemampuan bidang, itu mungkin ada di beberapa daerah, cuman kalau untuk di daerah yang aku ikutin itu cuma tiga. Jadi, yang pertama seleksi berkas, kemudian tes CBT, dan yang ketiga adalah itu tes interview. Kemudian untuk tahapan seleksi berkas, itu yang pertama kalian daftar akun dulu, itu di cbt.atrbpn.go.id, kemudian di sana ada beberapa berkas yang harus kalian upload. Di antaranya adalah scan asli surat lamaran, kemudian yang kedua adalah scan KTP, kemudian scan ijasah dan transkrip nilai, kemudian scan daftar riwayat hidup atau kurikulum VT, kemudian scan surat pengalaman kerja, kalau ada, kemudian juga yang terakhir adalah scan pas foto berlatar belakang merah. Ini untuk yang aku ikutin di tahun 2022, dan untuk di daerahku ya, bisa aja kalau ada pembukaan lagi di tahun depan, itu mungkin syaratnya akan beda. Nah, kemudian untuk tes CBT-nya, nanti untuk jadwal pelaksanaan tes CBT-nya itu akan diumumkan melalui akun Instagram ATR BPN, ataupun melalui website ATR BPN, baik itu pusat ataupun daerah. Kalau kalian yang ikutnya yang di daerah ya, yang kalian pantengin adalah akun Instagram ATR BPN yang daerah, ataupun website ATR BPN yang daerah. Nanti di jadwal itu bakal ada jadwalnya kalian hari apa, tanggal berapa, kemudian sesi keberapa, dan ruangan mana. Nah, untuk tes CBT ATR BPN ini kurang lebih sama kayak tes SKD-CPNS, jadi ada terdiri atas TWK, TU, dan TKP. Tapi kalau di SKD-CPNS biasanya itu kan ada passing grade, misalnya TWK-nya minimal harus berapa, TU-nya minimal harus berapa, kemudian TKP-nya minimal harus berapa, tapi kalau di tes CBT untuk ATR BPN ini nggak ada minimum passing grade-nya. Nah, cuman yang dilihat dari nilai totalnya. Kalau yang aku perhatikan, dari yang aku ikutin itu nilai minimumnya, itu total nilai keseluruhan CBT-nya ya, itu minimum 330. Itu yang lolos ke tahap berikutnya. Itu untuk yang aku ikutin. Tapi bisa jadi kalau di DR yang berbeda, atau di jabatan yang berbeda, mungkin akan berbeda standar nilainya. Tergantung juga ada berapa banyak pelamar yang apply jabatan tersebut. Kemudian untuk yang tes CBT ini, mungkin di beberapa daerah akan berbeda ya. Ada mungkin daerah yang tesnya kita tinggal berangkat, bawa kartu ujian, bawa KTP, tinggal gitu aja. Kemudian ada juga yang tes CBT-nya itu harus bawa laptop sendiri. Contohnya kayak yang aku ikutin kemarin, jadi untuk tes CBT-nya cuma dikasih tahu jadwalnya, sesi keberapa, ruangan mana, dan diinfokan bahwa harus bawa laptop sendiri. Dan kalau misalnya jaringan internet yang ada di tempat kita tes itu, kita rasa lemot, kita boleh kok pakai jaringan internet kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tes interview. Itu sama, nanti hasilnya akan diumumkan melalui akun Instagram ataupun website ATRBPN. Nah, kalau untuk yang aku ikutin ini kemarin, itu dokumen yang harus dibawa pada saat interview adalah surat keterangan sehat, kemudian surat keterangan bebas narkoba, dan SKCK. Dan ini lagi-lagi mungkin bisa jadi di tiap daerah berbeda, ataupun di daerah yang sama, di tahun yang berbeda, tahun pelaksanaan yang berbeda, itu bisa jadi berbeda juga persyaratannya. Kemudian apa aja sih yang ditanya di tes interview itu? Ada nggak sih menanyain soal ATRBPN? Kalau aku kemarin, interview-nya itu nggak ada sama sekali pertanyaan mengenai ATRBPN. Interview-nya lebih kayak interview kerja pada umumnya, di mana kita disuruh untuk memperkenalkan diri, kemudian ditanyai seputar pengalaman kerja, dan juga motivasi kenapa kita apply pekerjaan di ATRBPN ini. Selain itu, kemarin juga interviewernya itu lebih banyak sharing sih, mengenai jobdes dari jabatan yang kita apply ini, kemudian apa aja benefit-nya, bagaimana jangka panjangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini aja ya, pengalamanku mengikuti seleksi PPN-PN ATRBPN untuk di tahun 2022. Sekali lagi aku tekankan, bisa jadi pengalamannya akan berbeda ya di setiap daerah, ataupun persyaratannya bisa jadi akan berbeda, tergantung. Kemudian persyaratannya misalnya di daerah yang aku ikutin di tahun ini seperti ini, bisa jadi tahun depan persyaratannya akan beda lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu yang bisa aku share di video kali ini. Apabila ada yang salah dalam penyampaian, aku minta maaf ya. Kemudian kalau ada yang kurang jelas, kalau kalian mau tanya, kalian bisa leave komen di bawah, nanti kalau misalnya memang aku bisa jawab, insya Allah akan aku jawab ya. Jadi, di video ini aku lebih ke sharing pengalaman sesuai apa yang aku alami. Jadi, nggak ada yang aku lebih-lebihkan, nggak ada yang aku kurang-kurangi. Aku jelaskan semuanya apa adanya. Oh ya, kalau kalian suka di video ini, mohon sekali untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video ini.